Hai, ketemu lagi di channel info penting ya Kali ini kita akan membahas efek penuaan pada tubuh kita Tapi sebelumnya, klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini ya Yuk mulai Seiring waktu, semua orang akan menua Ketika menua, organ-organ tubuh mengalami kelelahan Dan fungsi organ tubuh menjadi lebih lambat Fungsi kognitif kita akan menurun Dan kemampuan organ penglihatan Pendengaran juga menurun Perubahan mencolok yang bisa sangat kelihatan adalah Kulit yang keriput dan munculnya uban Rambut akan mulai kehilangan ketebalan Rontok Dan juga kulit akan kehilangan elastisitasnya Inilah ciri tubuh yang mengalami perubahan Saat kita dalam proses penuaan Dampaknya akan terasa di seluruh tubuh Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Satu, dampak pada otak Otak adalah organ yang bekerja sangat berat pada tubuh kita Fungsi pentingnya akan menurun saat kita menuang Ketika tua, jumlah neuron yang bekerja untuk menyimpan dan memproses informasi Akan menurun hingga menyebabkan kita kehilangan memori Dan dapat menderita Alzheimer Kepikunan akan menyertai proses ini Jadi, kita harus memaklumi orang tua yang kadang suka lupa untuk mengingat sesuatu ya Dua, dampak pada sistem pencernaan Selain otak, sistem pencernaan saat kita menuang juga akan menurun fungsinya Ukuran lambung menyusut saat tua menjadi lebih kecil Sehingga daya tampung makanan berkurang Bagian usus halus pun akan tidak sebaik saat muda Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu berkurang jumlahnya Sehingga menyebabkan gangguan maldigesti dan malabsorpsi Artinya, gangguan penyerapan zat gisi diusus halus Pada lansia akan sering ditemui keluhan merasa kembung, begah, dan gangguan sistem pencernaan lain 3. Dampak pada ginjal Mungkin kita sering mendengar atau melihat orang tua yang bermasalah dengan ginjalnya Memang saat menuang, fungsi ginjal juga akan merosot Kegunaan ginjal adalah menyeimbangkan asam basah pada tubuh Kalau di saat muda gaya hidup dan pola makan cenderung buruk Saat menua, kita akan merasakan dampaknya Penyakit yang sangat umum diderita oleh kalangan orang tua adalah batu ginjal Karena kurangnya asupan cairan Maka, sayangi ginjalmu sejak dari muda ya Perbanyaklah minum air putih, makan berserat, dan buah-buahan yang mengandung banyak air 4. Dampak pada organ penglihatan, pendengaran, Penciuman, dan perasa Mata, hidung, telinga, kulit, dan bahkan lidah pun akan menurun fungsinya seiring kita menua Semua organ akan mengalami penurunan fungsi Banyak sedikitnya ditentukan oleh gaya hidup, pola makan, dan lain-lain Yang ikut berperan dalam mempercepat penuaan Mata dan telinga kita akan melemah Mata bisa rabun, telinga juga akan sulit mendengar Hidung tidak sensitif terhadap bau atau aroma Lidah kurang sensitif terhadap rasa Dan kulit kehilangan elastisitasnya sehingga kendur, kering, dan berkerut 5. Dampak pada sistem pernafasan Selain pencernaan, sistem pernafasan saat kita menua juga menjadi lebih rentan Otot-otot pada sistem paru-paru akan mengalami degenerasi Kapasitasnya dalam menyimpan udara akan semakin menurun Sehingga pada orang tua, wajar jika nafasnya terdengar pendek-pendek Dan saat lelah mudah tersengal Orang tua rentan sekali terkena penyakit paru-paru Apalagi bagi mereka yang punya riwayat merokok 6. Dampak pada organ reproduksi Penuaan pada pria dan wanita agak berbeda dampaknya pada sistem reproduksi Pada wanita, proses menua bisa diawali dari mengalami menopaus Yaitu antara usia 45 atau 55 tahun Tanda menopaus terjadi adalah Berhentinya haid pada wanita yang disebabkan oleh perubahan hormon Pada pria, penuaan menyebabkan berkurangnya dorongan seksual mereka Akibat menurunnya tingkat hormon testosteron 7. Dampak pada tulang Tulang adalah zat yang sangat kuat dan keras Yang terdiri dari kalsium pembentuk rangka tubuh kita Tetapi tentu saja saat menua, tulang juga akan menua umurnya Aktivitas fisik setiap hari sejak kita hidup mengakibatkan tulang kehilangan banyak kalsium dan menjadi rapuh Saat kita menua, akan sangat lazim jika kita mengalami keluhan nyeri sendi atau artritis dan tulang kropos atau osteoporosis Itulah sebabnya orang tua gampang sekali patah tulang saat terjatuh atau terbentur sesuatu Selain 7 dampak tersebut, masih banyak dampak lain saat kita menua Misalnya, gigi dan kuku yang rapuh Rambut menipis Bulu mata dan alis akan rontok Pinggul mengecil Pinggang melebar dan banyak hal lainnya Jangan takut untuk menjadi tua ya Karena pada dasarnya, setiap orang akan mengalaminya Berbanyak minum air putih, makan sayur dan buah Hindari terlalu banyak gula dan olahraga yang teratur Supaya saat tua nanti, kita masih selalu sehat ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton